Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Arief Wong semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia pada kecepatan kali ini saya berbagi tutorial cara membuat POC dari telur yang simple, murah, dan efisien untuk semua jenis tanaman nah ini POC kali ini tidak memerlukan proses fermentasi jadi begitu jadi bisa langsung kita aplikasikan nah bahannya yang pertama yaitu ada telur cukup satu butir maksudnya menyesuaikan kebutuhan ya kalau untuk saya kan karena memang kebetulan tanaman tambu lompot kebanyakan di tambu lompot jadi tidak begitu banyak memerlukan POC ini ya saya membuatnya itu hanya untuk dosis satu kali aplikasi atau dua kali aplikasi saja jadi cukup satu butir kemudian ada air 10 liter air bersih mungkin teman-teman kalau misalkan ada air sucian beras ya air sucian beras baru maksudnya bisa menggunakan air sucian beras dan langkah pertama pertama kita itu kocok dulu telurnya ya ini kita kocok dan akan lebih bagus jika ini agak berbusa sedikit tidak perlu pakai mesin ya kalau manual saja dapatnya ini bukan biar untuk masak dan untuk tanaman nah kalau sudah agak berbusa kita langsung masukkan ya kemudian ini kita juga aduk-aduk aduk-aduk sampai semua ini campur ini teman-teman di rumah ini sangat mudah yang membuatnya ya ini kandungannya juga cukup bagus ini jadinya bagus tanaman dan ini juga bisa untuk meningkatkan minimalitas pada tanaman ya tidak mudah terkena serangan mama nah kalau sudah tercampur dan berbuih seperti ini ini cara aplikasinya itu ada dua ya maksudnya kalau saya itu ada dua cara yang pertama kita bisa mengocokkan pada sekitar perakaran tanaman ya atau di media tanam seperti ini secukupnya saja yang terlalu banyak nah untuk caranya kedua yaitu kita menggunakan spray awas semprot ya kita semprotkan keseluruh bagian tanaman teman-teman bisa menggunakan alat semprot yang ada di rumah ya nggak harus ukuran yang 1 liter kalau untuk petani maksudnya petani yang lahannya luas itu biasa menggunakan tank yang berumuran besar ya yang tidak capek bolak-bolik seperti ini kita semprotkan keseluruh bagian tanaman ya ini aman ya teman-teman nah ini fungsinya ini untuk merangsang kemas baru mengicokan daun dan merangsang kembangan akar ya dan juga memperlebat buah ini kita bisa lihat contohnya ini untuk tanaman jeruk saya ini tak boleh lompot ini buahnya cukup lebat ya dengan ukuran tanaman kecil ini dan ini strawberry kemarin berbuah banyak dan ini kebetulan lagi baru selesai panen ya kita akan tunggu mungkin akan berbunga lagi nah ini sekali lagi ini aman untuk semua jenis tanaman ya kepala bija ada sayur-sayuran sayur mayur kemudian bunga dan tanaman bija selainnya ya untuk aplikasi itu lebih tepatnya antara jam 9 pagi sampai jam 11 pagi dan jika kita sibuk dengan pekerjaan kita bisa menyemprotkan atau mengocot atau menyiram sore hari atau malam hari dengan durasi 4 hari sekali atau lebih efektif itu satu minggu kita lakukan 2 kali ya nah mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian semoga bermanfaat salam satu hobi salam alelovers wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati